Intro Enak, 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 enak Balik lagi di Wonder Food teman-teman Masih bersama saya Rizka Ogi Yang baru saja buat jus Ini jus buatan saya sendiri loh Tadi saya menggabungkan Peach dan juga jeruk Rasanya tuh seger banget Tapi kalau bicara jus ya Kalian bisa memilih, bisa membuat dari Buah atau bisa juga buat Dari sayuran Nah kalau jus itu gak hanya nyegerin loh Teman-teman, tapi jus juga bisa Untuk detoksifikasi Tapi kalian tau gak sih manfaat lain dari Detox, ternyata detox tuh punya Fungsi yang besar, kita lihat sama-sama ya Detoksifikasi adalah Proses pengeluaran racun atau Zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh Pembersihan dan detoks meningkatkan Proses alami pengeluaran toksin di dalam tubuh kita Kenapa? Karena setiap jaringan dalam tubuh Mendapatkan makanan dari darah Dan darah mendapatkannya dari usus Setiap zat yang masuk dalam tubuh kita Akan terserap ke dalam darah Melalui dinding-dinding usus Yang artinya toksin yang berada di dalam usus Juga akan ikut beredar bersama dengan aliran darah Sampai ke sel-sel di seluruh penjuru tubuh kita Jadi gitu teman-teman Detoks itu tidak hanya membuang racun Di dalam tubuh yang dihasilkan oleh makanan saja Tapi juga penggunaan kosmetik yang kita lakukan setiap hari nih Apalagi buat perempuan yang setiap hari pakai bedap Pakai lipstick Itu juga ternyata bisa membuat racun di dalam tubuh Nah dengan detoks ini Baik detoks buah Ataupun detoks sayuran Itu bisa menghilangkan racunnya Nah juga ya Benar atau enggak? Coba kita tanya ahli Iya bisa Jus itu terutama yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran Bisa bersifat mendetok tubuh Karena zat logam-logamnya Zat vitaminnya itu Bisa membuat efek di dalam tubuh sebagai cleansing Kemudian efek juga sebagai menstabilkan pH darah Kemudian punya efek juga sebagai Apa namanya Mengatur metabolisme di dalam tubuh kita Tetapi tentu saja Jus yang digunakan itu harus mengikuti aturan tertentu Misalnya tidak boleh menambahkan bahan-bahan Yang justru memperburuk keadaan racun di dalam tubuh kita Misalnya penggunaan gula Penggunaan susu kental manis Kemudian penggunaan bahan-bahan Tambahan lainnya Tidak dibenarkan di dalam jus tadi Jadi yang dimaksud dengan jus detoks adalah Jus yang benar-benar hanya berisi Padu, padan, buah-buahan dan sayur-sayuran saja Jadi buah dan sayuran itu kan kayak serat Karena seratnya banyak Jadi proses pencernaan kita lebih lancar Disitulah terjadi proses yang namanya detoksifikasi Alami juga ya Kita gak perlu obat-obatan Pas banget Berarti cocok banget dengan prinsip detoks yang ingin saya lakukan Tapi penasaran juga nih teman-teman Kira-kira buah apa saja sih yang cocok untuk detoksifikasi Sebenarnya banyak buah yang bisa dijadikan jus ya Tetapi untuk jus detoks Hanya beberapa buah tertentu yang bisa memberikan hasil yang maksimal Untuk membersihkan racun-racun dalam tubuh kita Semangka Nah ini adalah salah satu buah yang mempunyai hasil anti-inflamasi Dengan banyak kandungan air Agar tubuh kita tidak mudah terkena dehidrasi Semangka ini sangat baik bagi mereka yang mengalami sembelit Dan juga semangka bisa mengubah mood menjadi lebih baik Mangga Nah jangan salah buah mangga ini punya kandungan serat yang cukup baik Dalam mengeluarkan racun atau detoks dari dalam tubuh kita secara alami Tapi harus diingat ya Jangan terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi mangga ini Karena mangga punya kandungan karbohidrat yang cukup banyak Buah beet atau yang dikenal dengan beetroot Ini adalah buah yang banyak sekali mengandung zat besi Dan juga protein yang sangat kita butuhkan Zat besi dan protein disini bisa untuk meningkatkan sel-sel dalam darah Mengangkut darah ke seluruh tubuh Dan inilah yang menjadikan sistem peredaran darah menjadi lancar Buah lemon Kandungan vitamin C dalam buah lemon dapat membuang racun Atau detoksifikasi di dalam tubuh kita dengan baik Meminum jus lemon di pagi hari baik juga untuk meningkatkan keseimbangan tingkat keasaman dari makanan Kalau di Korea Selatan, gochujang selalu menjadi bahan dasar untuk setiap menu makanan khas Korea Baik itu mulai dari makanan instan sampai pada menu masakan berat Bumbu gochujang ini selalu dipakai untuk memasak masakan Korea yang memiliki rasa pedas Dan memberikan rasa pedas yang kental Lalu apa sih gochujang ini? Gochujang pada dasarnya merupakan perpaduan tepung ketan dan juga bubuk cabai yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya Kemudian difermentasi untuk memaksimalkan rasanya Kononnya semakin lama proses fermentasinya Rasa gochujang akan jadi semakin enak Sedangkan kalau di Jepang pasti kita sudah sering mendengar yang namanya soju Apapun makanannya di restoran Jepang Saus kecap warna gelap ini selalu tersedia di setiap menu masakan Jepang Soju digunakan pertama kali sekitar 500 tahun sebelum masehi di China Oleh para penganut ajaran Buddha Karena para biksu adalah vegetarian Mereka membutuhkan seasoning makanan yang gak terbuat dari daging Maka dari itu soju dibawa ke Jepang oleh para pendeta Buddha asal Jepang yang belajar di China Soju juga disebut sebagai soya sauce atau kecap Jepang Kecap ini merupakan hasil fermentasi kedelai Bentuknya cair, berwarna coklat tua Aromanya seperti kecap dengan rasa yang murih kedelai Kecap ini ada dua jenis Ada yang encer, ada juga yang pekat Biasanya dipakai untuk memasak makanan Jepang Seperti sukiyaki, yakiniku Dan sebagai saus berendam untuk makanan sushi Sebenarnya ada hal menarik di teman-teman Wonder Food Yang pengen banget saya tanyain ke ekspert Karena sebenarnya dua bahan ini itu kan melalui proses fermentasi Kira-kira ada efek gak ya buat tubuh kita Coba kita tanya ekspert ya Bahan makanan yang di fermentasi Bahan makanan yang di fermentasi sebenarnya manfaatnya itu boleh dikatakan tidak ada Ya, fermentasi Kenapa? Karena bahan makanan yang di fermentasi itu akhirnya apa? Menimbulkan terbentuknya golongan alkohol Contoh, singkong di fermentasi Jadi tape Tape itu kan tiga alkohol Kandungan alkoholnya ada Akibatnya apa? Bisa menaikkan tekanan darah Jadi sebenarnya gak ada bagusnya Yang bagus itu bahan makanan dalam kondisi yang segar Itu yang kita harus makan Makanan ber fermentasi itu belum tentu memberikan keuntungan bagi kita Ya, terutama bagi orang yang punya hipertensi Kalau di fermentasi itu terbentuk alkohol Itu gak boleh Tapi kalau makanan mengandung probiotik Kita makan ya harus dimakan justru seumur hidup Karena kegunaannya sangat banyak Baiklah teman-teman Semua menu Wonder Food hari ini sudah keluar ya Saya berharap semua informasi yang saya bagikan Bisa bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa ya Untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin Sampai dengan Jumat jam 2 siang Bersama saya Riska Ogi Hanya di NET Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton